Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah film yang tayang pada tahun 2021 dengan judul Nobody Dan tanpa perlu berlama-lama lagi yuk Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya yang bernama Hatz Mansell Dimana dirinya adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya Hatz sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua Sebagai bagian administrasi yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton Dan gitu-gitu aja deh tanpa ada sesuatu yang menguji adrenalinnya sedikit pun Hingga suatu malam kediaman Hatz pun didatangi oleh dua orang pencuri Yang mana Hatz berhasil memergoki mereka namun karena suatu alasan tertentu Hatz pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya gak banyak-banyak banget Tanpa diduga anak sulung Hatz pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu Dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya Hatz mencoba mengambil sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya Namun apa yang terjadi? Hatz justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu Dan membiarkan mereka berdua kabur begitu aja Alhasil anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan barusan Dan ditambah dengan sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya Tak bisa dipungkiri kejadian tersebut menimbulkan dampak negatif Yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hatz sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga Mulai mendapatkan keraguan dari sang istri dan anak sulungnya Tak cukup sampai situ tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras Dengan mengatakan jika rumahnya kemalingan Dia tentu tidak akan tinggal diam begitu aja Dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada maling tersebut Dan itu cukup membuat Hatz terbawa perasaan Bahkan di tempat kerjanya pun Hatz harus mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan Ketika adik Ipare sendiri menyayangkan kejadian semalam Lalu memberikan sebuah pistol untuk Hatz berjaga-jaga Ini adalah ayah mertuanya Hatz Alias pemilik perusahaan tempatnya bekerja Dimana dia membicarakan tentang rencananya untuk menjual perusahaannya ini Karena usianya yang sudah tua Mertuanya ini berniat untuk pensiun Di sisi lain dibalik rutinitas dan kesehariannya itu Hatz ternyata memiliki sebuah radio khusus di ruangan kerja rumahnya Yang dimana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya seseorang itu merupakan teman lamanya Dimana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius Tentang siapakah sosok Hatz ini sebenarnya Dan percakapan Hatz dengan seseorang di video akhirnya muak sebuah fakta menarik Tentang alasan kenapa Hatz tidak melakukan perlawanan di malam itu Karena ternyata Hatz sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu Dan mereka berdua adalah sepasang suami istri Yang kemudian besar sedang mengalami masalah ekonomi Karena jika mereka adalah maling profesional Gak mungkin dong mereka melakukan pencurian hanya nyolong duit receh Dan yang paling menarik dari semua ini adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu Sama sekali gak ada pelurunya Dan itulah alasan kuat kenapa Hatz tidak melakukan perlawanan Nah dari semua fakta barusan Dan dengan semua analisa yang Hatz lakukan ini Jelas dong menambah penasaran kita semua Penasaran kan tentang siapakah sosok Hatz yang sebenarnya Selepas pulang kerja Hatz pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya Yang tentu sudah ki-aki Dimana ia hanya bisa duduk di atas sofa Sambil menonton film di televisi Saat pulang Hatz pun berdiri tepat di depan rumah Dimana dia melihat keluarganya sendiri Dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan dirinya sendiri Yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga Dan saat sudah masuk rumah istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya Namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang Dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam Disitulah Hatz benar-benar sangat emosi Dengan cepat Hatz pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal Tiba disana lalu dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya disana Dan dengan sebuah petunjuk yaitu Tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu Hatz pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu Dan mengambil kembali kalau anjing milik anaknya Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan Tato Tiba lah Hatz di sebuah tempat Tato yang dimana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan Dan kedatangan itu kesana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut Namun yang menarik adalah ketika seorang pria tua melihat Tato pada lengan Hatz Seketika membuatnya kaget lalu mengucapkan terima kasih atas jasamu Dan kemudian si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintu rapat-rapat Disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap Dan dengan senang hati mau membantunya sampai segitunya lho Makin penasaran gak? Tanpa butuh banyak waktu Hatz pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu Dan langsung meminta agar kalung anjing anaknya dikembalikan Namun saat Hatz akan berbuat hal yang lebih dari itu Tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat bayi dari dua pencuri itu menangis Saat Hatz duduk di dalam bis menuju rumah karena dia memutuskan untuk pulang saja Dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk diliampiaskan Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bis Dimana hal itu membuat hatnya terlihat senang karena akhirnya mendapat sasaran empuk Untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk itu yang masuk ke dalam bis Hatz pun dengan santainya berjalan melewati mereka kemudian mempersilahkan si supir untuk keluar Lantas apa yang akan dilakukan oleh Hatz tentu saja dia akan menghajar habis mereka semua Dan tidak terelakkan lagi terjadi perkelahian Satu lawan Nina Antara lima orang pemuda tinggi besar melawan Hatz yang hanya seorang diri Hatz yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua Dimana adegan ini cukup ditampilkan secara realistik dan itu sangat-sangat menegangkan Dan sampai disini cukup jelas dong bahwa Hatz adalah pria yang bukan siapa-siapa Tapi bukan pria sembarangan juga Ketika tiba di rumah sang istri pun awal terkejut dengan banyaknya luka di wajah dan tubuh Hatz Sambil melontarkan banyak pertanyaan dia pun mengabati Hatz dengan sepenuh hati dan menemani dia sampai dia terlalak Tidur Sementara itu adegan berpindah ke tempat lain Dimana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Julian Yang mana Julian tersebut berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu Julian sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang Dimana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan miliknya Dan saat Julian ditegur oleh para rekannya itu mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum Dimana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan elektabilitasnya sebagai seorang mafia besar Karena menunjukkan tidak ada nyabi bawah dalam diri Julian Julian tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah seorang yang merupakan pemegang saham bisnisnya itu Lalu menggorok leher tepat di depan para rekan yang lainnya Dan itu cukup membuktikan bahwa Julian adalah orang yang berbahaya Yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat Tak lama Julian pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit Yang mana adiknya itu ternyata adalah salah satu korban dari HES saat peristiwa di dalam bis tadi Julian pun marah besar dan mencoba mengintrogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur Dimana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik HES Singkat cerita esok pagi pun tiba dan HES terlihat sudah pulih seperti sedia kalah Tak lama ia mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemannya di radio Yang mana temannya tersebut adalah memperingatkan tentang kejadian semalam Bahwa salah satu orang yang dihajar HES adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia bernama Julian Untuk mencari informasi mengenai orang ini Hatch pun pergi ke tukang cukur Dimana disitu ada seseorang yang entah siapa itu Tapi sekilas bisa ditebak kalau seseorang tersebut Kemungkinan besar adalah berasal dari agensi yang pernah mempekerjakan Hatch di masa lalu Dan setelah melihat berkas tentang Julian Sedikitpun Hatch tidak menyesali tentang perbuatannya semalam Dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut Julian sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hatch kepada staffnya Dimana staff tersebut menyuruh salah seorang dari pihak pemerintahan untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hatch Alangkah kagetnya mbak-mbak tersebut ketika mengetahui bahwa Hatch adalah orang yang sangat berbahaya Dimana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hatch Di masa lalu sampai-sampai si staff tersebut memutuskan untuk menurutkan diri dari pekerjaannya saat itu juga Sampai semenakutkan itukah sosok si Hatch Saat Hatch dan keluarga sedang makan malam Julian ternyata bergerak lebih cepat Di luar dugaan Dimana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya Untuk menghabisi Hatch beserta seluruh keluarganya Ke alasan yang jelas dengan cepat Hatch menyuruh mereka masuk ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi sementara waktu Dan mereka semua diminta untuk tetap tenang Ketika pasukan Julian masuk Kita akan semakin dibuat penasaran apa yang akan dilakukan Hatch kepada para pasukan Julian ini Faktanya Hatch ternyata memiliki jiwa brutal yang selama ini telah terpendam begitu lama Dimana Hatch membantai sebagian besar pasukan Julian dengan begitu gilanya Meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang Namun bukan Hatch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah Karena saat dalam perjalanan dia bisa melepaskan Borgol dengan cukup mudah Dan membuat mobil mereka terguling-guling Yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan Lalu Hatch kembali ke rumah dimana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar Dan melihat begitu banyak jasad tergeletak Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman Sampai situasi benar-benar kondusif Setelah istri dan anak-anaknya pergi ke tempat yang aman Hatch pun membuka sebuah kotak berisi emas batang miliknya Yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu Sementara itu sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Julian Yang mana mereka bermaksud untuk membunuhnya Dan disitu kita akan benar-benar terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut Sama sekali tak berkutik ketika ayah Hatch yang sudah tua ranta itu ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan Setelah meledakan rumah beserta semua jasad pasukan Julian Hatch pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa Di sisi lain Julian pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua orang suruhannya tewas Ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten pribadinya Julian pun mengerahkan semua pasukan yang dimilikinya Dan memerintahkan semua pasukannya itu untuk melawan Hatch yang hanya seorang diri Di sisi lain Hatch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana Karena Hatch berniat untuk melakukan perang terhadap Julian setelah mengetahui bahwa Julian telah berani mengirim orang suruhan untuk membunuh keluarganya Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun Hatch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Julian Dimana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata disana Yang mana itu menyiratkan suatu hal bahwasannya Hatch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu Tak hanya itu Hatch juga membakar semua uang milik rekan-rekan Julian Yang mana itu tentu akan membuat Julian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka Dan yang paling gilanya lagi dari semua ini adalah Setelah Hatch mengacurkan bisnis Julian Dengan bernyali dan bermental baja Hatch datang sendiri ke klub milik Julian Yang mereka bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut Terhadap Julian dan semua pasukannya Namun dibalik semua tindakan gilanya itu dan nekatnya itu Hatch ternyata memiliki ide berlian Ketika dia membawa sebuah peledak semacam C4 di atas meja Yang membuat Julian meminta semua orang untuk keluar dari sana Tanpa banyak basa-basi Hatch langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana Dimana dia menawari sebuah kesepakatan damai Untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya Hatch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Julian Hatch juga menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaan mafianya Dan menjadi orang baru yang lebih baik Saat keluar Hatch menunggu keputusan apa yang akan diambil Julian dari dalam mobil Hingga saat Julian keluar dan akan mengejarnya Jangan salahkan Hatch Karena Julian lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi Terjadi kejar-kejaran di mobil dan Hatch diberondong ratusan peluru Sesampainya tepat di depan kantor yang sudah dibelinya itu Hatch pun tiba-tiba ditolong oleh seseorang yang menembak dari atas Yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio Sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap sebagai adik sendiri oleh Hatch Dan pria itu bernama Harry Namun bukan itu aja kejutannya Karena tiba-tiba Ayah Hatch yang sudah aki-aki ternyata ikut menolongnya Dimana mereka berdua berniat untuk membantu Hatch menghabisi para mafia Rusia tadi Sementara itu Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat dengan orang suruhan Julian Lalu ia pun mengakhiri mereka semua dengan sebuah tembakan luar biasa Karena tiga orang sekaligus langsung tewas hanya dengan satu tembakan saja Namun Hatch lah orang yang paling brutal saat ini Dimana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil Kemudian saat orang-orang itu terkejut Hatch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat Kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas Lalu menghabisi yang lain dengan tembakan ninggis yang sudah dibuatnya Akhirnya ketika mereka bertiga berkumpul Disitulah saat-saat masa lalu Seolah terulang kembali Yang mana mereka bertiga adalah Sebuah keluarga yang sangat ditakuti Karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu Setelah semua pasukan tewas tersisa Julian yang masih hidup dimana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak Jangan dianggapinya adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan Karena dengan kebrutalannya Hatch selalu menempelkan ranjau peledak pada sebuah pintu kaca anti peluru Kemudian mendatangi Julian sedekat mungkin Dan meledakkan C4 tepat di depan wajah Julian Hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan Setelah semua ini terjadi Hatch ditangkap dan diintrogasi oleh dua polisi Yang dimana mereka berdua sangat amat terkejut Dengan ratusan jasad manusia Seolah tak percaya jika Hatch yang telah melakukan itu semua sendirian Tak lama kedua polisi itu pun tiba-tiba mendapat panggilan telepon secara berbarengan Entah dari siapapun itu Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf Dan melepaskannya begitu saja tanpa syarat Gimana teman-teman? Film yang sangat menarik bukan? Terima kasih buat yang udah menonton video ini Dan jangan lupa support selalu Dengan cara menekan tombol subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Dan terus berkembang Dan bisa ngibur semua teman-teman Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax